Intro Oke teman-teman, ini ada soal Jadi, ada arus listrik 2A mengalir pada penghantar lingkaran jari-jarinya 3 cm Jari-jari ini, bidang lingkaran ini terletak pada bidang horizontal Ada titik B yang terletak pada sumbu lingkaran pada jarak 4 cm dari pusatnya Nah, jika dilihat dari B, arah arus itu sesuai dengan arah putaran jarum jam Kita ditanya, besar dan arah hidupsi magnetik di titik B Oke, berarti kita persamaan medan magnet Jadi, B sama dengan mu 0 kali arusnya kali sin pangka 3 teta dibagi dengan 2 kali jari-jarinya Oke, dengan kaida tangan kanan, kalau kita di titik B melihat lingkaran itu Arusnya itu sesuai dengan arah putaran jarum jam Gini ya berarti Ini sudut pandang B Berarti, kemana itu? Arusnya Arusnya itu masuk ke bidang gambar ya Masuk ke bidang gambar Eh, kok arusnya? Medannya Ini arusnya, berarti medannya masuk ke bidang gambar Oke, tapi seperti ini Nah, lalu ada titik horizontal, eh, vertical, ini medannya Arusnya searah jarum jam Ini titik B ya, titik B Kita lihat ke bawah berarti Dia searah jarum jam, berarti ke sini Kalau ke situ berarti Arahnya ke bawah Oke, ya kan Berarti B nya ini arahnya ke bawah Arahnya ke bawah Oke, kita hitung Tapi kita cari ini dulu Kita cari sudutnya Sudutnya itu untuk sin ini, sin teta Karena jaraknya dari si B ini ke lingkaran itu 4 Lalu jarak ininya, apa? Jari-jarinya itu 3 Maka ini miringnya itu 5 Nah, sin ini kan demi Depan bagi miring Depannya 3, ya kan? Depan sudutnya 3 Miringnya 5 Oke, ketemu Jadi, kita langsung aja input ke formulanya tadi B sama dengan mu 0 4 kali berapa itu? 4P ya 4P kali 10 pangkat min 7 Kali arusnya 2 ampere Lalu dikali sin teta Di pangkatin 3 Berarti 3 per 5 Pangkat 3 3 kali 3 9 kali 3 27 per Ini 1, 2, 5 Oke, dibagi dengan 2 kali jari-jarinya 0,3 Eh, 0,03 3 cm jadi meter Oke, kita dapat ini Kalau kita hitung jadinya 0,288 kali 10 pangkat min 5 Atau ya 2,88 kali 10 pangkat min 6 Arahnya ke bawah Oke Jadi, jawabannya adalah E Oke Sampai jumpa di video selanjutnya